Hai Mbak Sis dan Mas Bro, selamat datang di channelnya Mbak Engat Hari ini adalah video penting, jadi Mbak Engat harus geser jadwal untuk video-video di hari Rabu ke hari Rabu minggu depan Kali ini adalah video mengenai penjelasan tentang penipuan online dengan berkedok atau mengatasnamakan aplikasi transfer uang, transfer wise atau sekarang sudah berubah menjadi wise Gimana penjelasannya? Tonton video ini So, karena makin banyaknya masukan-masukan yang datang ke Mbak Engat tentang video Mbak Engat sebelumnya yaitu tutorial tentang penggunaan transfer wise Sekarang sudah terlalu banyak masukan yang datang ke PM-nya Mbak Engat di Instagram ataupun di kolom komentar tentang kejadian-kejadian penipuan yang mengatasnamakan transfer online dengan transfer wise Jadi, modus yang mereka gunakan adalah ini bisa korbannya bisa cewek, bisa cowok juga Biasanya kalau untuk cewek-cewek itu mengatasnamakan love atau biasa disebut dengan love route Jadi, mereka ini biasanya kenalan online gitu Terus, dengan modus untuk Oh, aku nih ngirim uang nih gitu kan ke kamu Terus, aku udah ngirim uang lewat transfer wise gitu Terus, yaudah mereka biasanya nunggu dikasih nomor kening Dikasih segala macam informasi pribadi Tolonglah buat wanita-wanita Indonesia yang pintar-pintar Janganlah mengharapkan sesuatu yang gak jelas gitu Karena misalnya kalian belum pernah ketemu Misalnya kalian belum pernah bertatap muka Atau hanya kenalan secara online Kok bisa-bisanya kamu ngasih informasi pribadi Nama lengkap atau nomor kening Apa iya gitu orang yang belum pernah ketemu gitu Mau mengirimkan uang yang besar ke kita Jadi, makanya sepertinya penipu-penipu ini memang memanfaatkan mata kita yang ijo gitu Kalau misalnya lihat uang gede gitu Jadi, aku sarankan tolonglah jangan mengharapkan sesuatu yang cuma-cuma gitu Karena kalau mau jadi ani-ani aja Itu harus ngasih sesuatu kan Sama si om senang Om senang lagi Kalau mau jadi ani-ani aja Mereka harus minta sesuatu Masa sih orang belum pernah ketemu mau ngasih ngirimin uang gitu Jadi kan gak masuk akal sebenarnya Udah bisa dicerna sebelum yang lain-lain Sebelum masuk ke tahap berikutnya itu udah jelas Kayak aneh gitu kan Ada yang pengalamannya mengatakan Kalau dia kenal sama orang Swedia Dan terus kasih ID card gitu Cuman setelah aku lihat Ya ampun editannya jelek banget sih Kalau bisa ngomong nih sama penipunya Mas coba deh latihan Photoshop lagi yang bener atau Corel Aku aja amatiran masih bisa sehalus Lebih halus dari itu gitu loh Jadi udah jelas kalau itu adalah palsu Cuman kan gak semua orang ngerti gitu Jadinya tetep aja kayak berharap Oh orang luar negeri, orang bule, orang yang tinggal di luar negeri Enggak, gak semuanya seindah itu sayang Jadinya janganlah mengagung-agungkan semua segala sesuatu yang ada dari luar negeri Atau segala kebulean itu Enggak usah Jadi yang real-real aja gitu loh Aku dulu juga berhubungan jarak jauh dengan suamiku ini Ya kalau belum pernah ketemu Ya aku anggap dia doesn't exist gitu loh Enggak pernah ada Jadi selama aku belum kenal pribadinya Aku dateng ngecek semuanya Atau kenal keluarganya Tau pekerjaannya apa Itu aku gak nganggep dia itu sebagai orang yang nyata Jadi jangan percaya segala sesuatu yang online Terus biasanya juga modusnya mereka Para pencari wanita-wanita yang bule hunter gitu Biasanya dari Instagram Please kalau kalian misalnya di like-in sama Instagram Yang ternyata Uh tampan ganteng banget itu Habis itu terus pertama kali upload dua hari yang lalu Atau mungkin dia uploadnya lagi di outsour gitu Lagi di kerjaannya yang dilepas pantai Enggak usah dia percaya kayak gitu tuh Mereka bisa aja pake foto orang lain Yang ada dia itu ternyata peok-peok juga mukanya Jadi tolonglah jangan percaya segala sesuatu yang online Terus yang kedua itu adalah biasanya modusnya untuk menipu laki-laki Nah kalau laki-laki ini mungkin dia Mereka itu jualan apa gitu loh secara online Terus mereka coba bertransaksi dengan dari luar negeri Terus mengirimkan uang Oh nih aku ngirim uang nih udah Tapi kamu ada nih syaratnya tertentu untuk ngambil uang tersebut Enggak Terus juga ada juga yang mengirimkan ke aku Bukti transfer dari Transferwise ini Tapi disitu disebutkan bahwa Kalau kamu mau mengambil uangnya kamu harus membeli voucher Google Play Nah itu kasih tau lagi ke penipunya Atau ke yang ngirimin ke kamu Mas tolong belajar editing lagi yang bener Karena editannya jelek gitu Jadi udah jelas-jelas disitu Tulisannya untuk tulisan notifikasinya itu palsu Jadi nggak bener gitu Nggak ada yang namanya pengiriman menggunakan aplikasi Wise Dengan mensyaratkan untuk kamu membeli Google Voucher gitu Karena udah jelas-jelas Wise sama Google Voucher itu Doesn't connected gitu loh Nggak koneksi gitu Nggak ada koneksi mereka Jadi nggak ada hubungannya sama sekali Kamu sudah jelas-jelas ditipu Jadi tolong jangan lakukan pembelian Google Play Dan mengirimkan kode vouchernya ke mereka Karena itu nggak ada hubungan sama sekali Makanya pesanku buat teman-teman Yang mungkin sedang bertransaksi secara online Atau mungkin nunggu bayaran utang juga kadang-kadang Kalau misalnya kalian dibilangin Udah nih di transfer Terus dikirimkan di capture-an dari pengiriman Transferwise Itu bukan bukti yang valid gitu Jadi pengiriman itu Kalau untuk sekedar capture-an itu Bukan menjadi bukti yang valid Bahwa uang sudah dikirimkan Karena untuk pengiriman uang yang sudah terverifikasi Itu akan masuk ke email kamu Emang sih kelemahannya Wise ini Dia nggak pakai notifikasi untuk SMS gitu Jadi notifikasinya hanya melalui email Dan memberitahukan kalau ada orang yang ngirim uang ke kamu Dan pengiriman menggunakan Wise ini Akan langsung masuk ke rekening It means Kalau udah masuk rekeningnya Udah kamu tinggal ngambil aja Tinggal ngambil pakai ATM gitu ATM kamu gitu Kartu ATM Kecuali kalau dia ngirimnya ke rekening orang lain Ya kamu nggak bisa ngambil dong Pokoknya intinya Dia akan langsung masuk ke direct to Account bank kamu Yang kamu sudah kirimkan Jadi kalau berupa capture-an Nggak usah percaya Capture-an Atau ini dalam proses itu Berarti belum Jadi kira-kira apa aja sih yang perlu diingat Yang perlu dicatat buat kalian-kalian yang mungkin sedang Menunggu transaksi pengiriman uang secara online Dengan menggunakan aplikasi Satu ingat tadi yang udah aku bilang Kalau Wise itu mengirim langsung ke rekening si penerima Terus Kedua Biaya transfer itu sudah ditanggung pada saat pengiriman Jadi pengirim saat memasukkan uang Berapa jumlah yang ditransfer Nanti dia sudah langsung include Biaya transfernya Jadi kalian tidak akan Dipungut Tidak akan dipotong Atau tidak akan dimintain biaya transfer Ketika menerima Karena ya sudah masuk rekening Gitu loh Jadi tinggal ambil aja Kalau memang udah masuk Kalau udah masuk loh ya Kalau misalnya nggak masuk Ya nggak bisa diambil lah Terus Kalau kamu adalah si pengirim Atau yang memiliki aplikasi Wise ini Ingat Kalau petugas Wise itu sama aja dengan petugas bank Jadi kalau misalnya ada informasi yang minta kamu untuk memberikan username Atau passcode Atau ya password kalian Gitu Itu tidak akan mungkin Sama aja kayak di Indonesia atau dimanapun Petugas bank itu tidak akan meminta PIN PIN Kode PIN ATM kamu Kecuali Dia Melakukan fraud Gitu Jadi Atau mungkin penipu dari Apa namanya Lembaga penipuan lain Gitu Karena penipu-penipu ini Mereka itu kayak sindikat Mereka itu kayak Punya kantor cabang Dan Masing-masing itu punya tugas Sendiri-sendiri Gitu Jadi kadang-kadang Kadang-kadang mungkin dia Jadi Petugasnya Nanti tiba-tiba dia jadi Apanya Customer service-nya Terus Kalau misalnya ada email-email Dari TransferWise Atau Wise Ingat ya Kalau email-email resmi itu Pastikan belakangnya adalah At Wise.com Jadi kalau misalnya Wise Customer Service At Yahoo Itu bukan Itu berarti bukan Resmi dari Wise Atau bukan resmi dari Aplikasi Pengiriman uang Yang kalian gunakan Cari website-nya Yang resmi dulu Dan pastikan Kalau Alamat email-nya itu Adalah sama Dengan Alamat dari Apa namanya Website resminya Terus juga Kalau untuk Pengiriman yang rupiah Ke mata uang asing Itu kan Harus Mengirimkan Uangnya dulu Ke bank lokal Yaitu Bank yang digunakan Itu apa Aku lupa Bank Sampurna Ya kan Jadi Si pengirim itu Harus mengirimkan dulu Uang dananya Ke Bank Sampurna Baru nanti Bank Sampurna Bank Sampurna Nanti baru Bank Sampurna ini Mengkeliringkan Ke rekening Tujuannya Cuman Kalau Kadang-kadang Ada juga yang Sudah melakukan Transaksi Di aplikasi Terus dikirimkan Capturan Pengirimannya Tapi Dia tidak Mengirimkan Uangnya Ke Bank Sampurna Jadi Bank Sampurna Mau ngirim Uangnya siapa Ke rekening kalian Ke rekening penerima Jadi ya Nggak mungkin Uangnya akan Masuk ke rekening kalian Jadi kalau misalnya Ada pertanyaan Kok ini belum masuk Belum masuk Ya Tanyakan Kepada Si pengirim Bener nggak Udah ngirimin Gitu loh Jangan-jangan Mereka ya Sendiri Belum ada Ngirimin Uangnya Gitu loh Yang terakhir Dan yang paling penting Kalau ada Pertanyaan-pertanyaan Atau Ada kendala-kendala Pastikan Kalian Ngubunginnya Ke Supportnya Transferwise Atau Wise again Atau Supportnya Wise Jadi Jangan Tanya ke Mbak Ngat Atau Jangan Tanya ke Siapa-siapa Karena Udah pasti Aku nggak punya Sistemnya Dan nggak bisa Ngecek Itu sampai Mana Prosesnya Jadi Yang bisa Tahu Dan yang bisa Menjawab Hanyalah Supportnya Si Transferwise Nanti aku tulis lagi Deh disini Please Please Catet Dan Tanyakan Kasih Semua Informasi Yang Kalian Mau Tanyakan Ketika Kalian Mau Meng-email Mereka Jadi Jangan Tanya Mas Halo Uangku Kok belum Sampai Ia Mana Keteh Kata Mereka Kasih Informasi Apa Apa Reference Numbernya Atau Pengirimannya Atas Nama Siapa Atau Ininya Rekeningnya Atas Nama Siapa Nomernya Berapa Jadi Jelas Jangan Cuman Sekedar Nanya Uangku Kok Belum Sampai Menek Keteh Katanya Dia Gitu Jadi Ingat Teman Teman Pokoknya Buat Kalian Yang Sedang Menunggu Atau Bertransaksi Online Tetap Harus Hati-hati Jangan Sampai Kalian Tertipu Dan Jangan Terlalu Ngeliat Uang Yang Banyak Wah Uangnya Banyak Nih Misalnya Dikirimin 100 Juta Gitu 80 Juta Atau 150 Juta 50 Juta Kadang Ada yang Cuman 10 Juta Tapi Kan Itu Juga Uang Cukup Besar Jadinya Jangan Jangan Ngelihat Dari Hanya Uangnya Yang Besar Dan Cepat Tapi Ingatlah Dari Sisi Keamanan Juga Yang Udah Terlanjur Beli Voucher Untuk Google Play Ya Diikhlaskan Aja Karena Kalian Tidak Itu Akan Sulit Untuk Mencari Tahu Siapa Dan Kemungkinan Untuk Kembali Uangnya Juga Sangat Minim Sekali Bahkan Hampir Gak Ada Jadi Kasih Tahu Sharing Ke Semua Teman Teman Kalian Jangan Sampai Ada Mengalami Penipuan Online Seperti Ini Dan Semoga Kalian Tetap Hati Hati Dan Kalau Misalnya Memang Mencari Uang Cari Uang Yang Jelas Jelas Aja Lah Gak Usah Jadi Ani Cukup Sekian Untuk Video Dadakan Hari Ini Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Ingat Kalau Mbak Engat Itu Membuat Video Video Yang Berkaitan Dengan Kehidupan Di Sweden Jadi Tonton Subscribe Disini Dan Mungkin Tonton Video Video Yang Lain Disini Jangan Lupa Waspada Karena Kejahatan Bukan Hanya Karena Niat Tapi Juga Karena Ada Kesempatan Waspada Waspadalah Bye Bye Hei Do Mwah